Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bersama kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan kentang Yaitu kroket kentang kornet Ini enak banget Cara dibikin saat gampang ya sangat wajib untuk dicoba Langsung aja step pertama Siapkan kentang Kebetulan kentangnya sudah saya rebus ya Tadi enggak sempat kesut Di sini saya siapkan kentang rebus sebanyak 800 gram 800 gram itu berat bersih ya Kita siapkan wadah mangkuk yang besar Si kentangnya selagi masih hangat ataupun panas kita haluskan Untuk cara menghaluskannya bebas bisa pakai sendok garbu ataupun alat yang lainnya Oke ini kentangnya sudah halus ya Seperti ini Ini udah oke Sekarang kentangnya kita kesampingan dulu Kita siapkan bahan yang lainnya Di sini saya sudah siapkan kornet sapi ya Nah kawan-kawan boleh menunjukkan juga kornet rasa ayam Atau bisa pakai ayam cincang Bisa juga pakai daging sapi cincang Tapi di sini saya menggunakan kornet Nanti saya pakai 100 gram ataupun setengah kaleng ini ya Ini beratnya 200, 1 kaleng Saya pakai 100 gram kornet sapi Kita siapkan juga 1 butir bawang bombay Ini ukuran sedang ya Sekarang bawang-bawangnya Kita kupas iris-iris halus kecil Bawang bombaynya sudah saya iris-iris ya Kecil seperti ini Dan kita siapkan juga 3 siung bawang putih yang dicincang kasar Lalu kita siapkan bumbu Garam setengah sendok teh ya Atau disesuaikan nanti garamnya Setengah sendok teh merica 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh penyedap Ataupun mesin Bisa diganti dengan kaldu jamur Langsung aja kita tumis Bawang bombay dan kornetnya Kita siapkan wajan ataupun teflon Tambahkan 2 sendok makan mentega ataupun margarin Mentega bisa diganti dengan minyak ya Tambahkan minyak secukupnya Oke Nyalakan api sedang Kalau menteganya sudah larut ya Kita masukkan bawang bombay Masukkan juga bawang putih Yang tadi kita cincang Lalu kita tumis sampai harum Dan bawangnya layu Kalau bawang bombaynya sudah harum dan layu Kita masukkan kornet Disini saya tambahkan kornet 100 gram ya Sekali lagi kornet bisa diganti dengan daging cincang Mau ayam mau sapi Boleh ya Nah ini 100 gram kornet Oke Kita aduk merata Kalau sudah tercampur seperti ini Kita tambahkan bumbu yang tadi sudah kita siapkan ya Masuk semua Lalu aduk merata Kita masak sampai kornetnya mateng Kalau kornetnya sudah mateng ya Lalu kita angkat Nah kita tuang Kita masukkan ke dalam Kentang yang tadi kita haluskan Tambahkan irisan daun bawang Saya pakai 3 lembar daun bawang Daunnya saja diiris halus Lalu kita aduk merata Saya tambahkan ya Ini ada 2 sendok makan Tepung tapioca Ataupun tepung kanji Atau tepung aji Aduk sampai merata Oke Kalau sudah tercampur merata seperti ini Ya aromanya sangat harum sekali Langsung saja kita cetak Langsung saja ya Kita ambil 1 sendok makan full Adonan kentangnya Lalu kita bulatkan Pokoknya untuk modelnya bebas ya Mau bulat mau lonjong Nah disini saya bikin Bulat lonjong panjang seperti ini ya Dan ini kalau ditimbang Kurang lebih beratnya 50 gram Ya Untuk modelnya bebas Mau bulat Ataupun lonjong Seperti ini Itu opsional Ini kita pisahkan Di wadah terpisah Oke ini untuk pencetakan Si kentangnya Sudah selesai ya Hasilnya jadi 1 baki Dan ini ukurannya Cukup besar-besar Langsung saja Sekarang kita siapkan Bahan yang lainnya Siapkan tepung panir Secukupnya Ya disini saya ready Ada 200 gram Tepung panir Siapkan juga Kurang lebih 3 sendok makan Tepung terigu Dan 2 butir Telur ayam Kita kocok lepas Oke Cukup ya Langsung saja kita proses ya Siapkan si Adonan kentang Ambil 1 adonan kentang Masukkan ke dalam Tepung terigu Kita balur Si adonannya Si kentangnya Kalau sudah dibalur seperti ini Kita masukkan ke dalam Adonan telur Ataupun Kocokan telur ya Masuk telur Kita bolak-balik Sampai basah Angkat Lalu masukkan ke dalam Tepung roti Balur dengan Tepung roti ya Nah kalau sudah dibalur seperti ini Kita pisahkan Jadi ini sudah oke Pisahkan dibagi terpisah Oke ini sudah semua ya Pembaluran si tepung rotinya Jadi langsung saja sekarang kita goreng Siapkan minyak panas Oh ya ini juga bisa di frozen ya Tinggal masukkan dalam Wadah kotak Ataupun tupperware Tutup rapat Bisa ditahan beberapa Hari ke depan Disini saya sudah siapkan Minyak di atas wajan Ataupun teflon ya Jadi kalau minyak sudah panas Langsung saja kita goreng Kita goreng dengan api Sedang saja Kalau bawahnya sudah agak garing ya Kita balik Jadi jangan nunggu terlalu lama Balik pelan-pelan saja Ini masih basah Pokoknya kita bolak-balik ya Kita goreng sampai Si kulit panirnya ini Garing Tapi jangan terlalu lama ya Yang penting sudah garing Langsung nanti kita angkat Karena kalau lama-lama Ini bisa pada pecah Nah kalau sudah garing ya Sudah matang Langsung diangkat ya Jangan tunggu lama-lama Karena ini kalau lama-lama Bisa pecah Ataupun keluar isiannya ya Angkat saja Ini sudah oke Sudah garing Karena dalamnya juga sudah matang Ini kita tiriskan ya Kita goreng sisanya yang belum digoreng Kroket tentangnya sudah saya goreng semua ya Alhamdulillah jadi satu piring full Di sini aromanya sangat harum sekali Langsung saja Sekarang kita icip seperti apa Rasanya Sambil satu Wow Mari makan Wow Bener-bener enak ya Luarnya itu garing Dalam itu lembut banget Harum dari bawang bombay Gurih dari bawang putih Dan juga Cornet Wow Perpaduannya sama Pas sekali Ini bumbunya berasa banget Ini buat teman makan nasi Sangat ajib surajib Pokoknya Suara saya tidak mengecewakan Cara biasa Gampang Bahan-bahan super simpel Jadi sangat wajib untuk mencoba Oke kawan Untuk video Kroket Tentangnya sampai sini dulu Pasti saya akan bikin lagi Video-video yang lebih melihat Oke Thank you Bye-bye Dan Ciao Bye-bye Terima kasih.